Hai Oke bertemu kembali dengan saya Hendra dari belajar programming sekarang kita akan membahas mengenai try catch and finally example ya Hai try catch and finally example itu apa ya ini kita bisa lihat di sini function divide ya X koma Y Hai nah disini try ya if Y senang nol throw new error ya division by 0 is not law ini artinya general class of error objek dengan custom message ya jadi error ini merupakan general class ya kelas umum deh dari objek-objek error Nah dia akan melemparkan exception berupa ya new error yang berisi message ini lalu setelah itu kita bisa lihat di turn X bagi Y ya nah case error disini console.log an error occured error.message nah return undefined jadi disini return default value atau menangani error disini ya yang bersesuaian dengan apa errornya lalu disini finally block ya finally block itu berisi console.log ya seperti ini this is always executed ya ini artinya ah blog finally ini selalu dieksekusi ya tidak peduli apakah error terjadi atau tidak dan akan di-lock akhirnya akan ditampilkan pertama kali sebelum sebelum return deh sebelum return ini dari try nah yang ini return X bagi Y atau cash itu return undefined nah kita bisa lihat bagaimana function ini dijalankan dan apa yang terjadi ya Nah kita bisa lihat disini console.log divide 10,2 deh sebenarnya apa yang terjadi outputnya disini ini bukan hanya 5 sebenarnya ya yang terjadi yaitu ketika kita jalankan dengan divide 10,2 ya dia akan cek disini ya try jika Y serangan nol yang pasti Y tidak serangan nol disini ya yaitu dua apa yang terjadi arusnya dia menjalankan dari turn X bagi Y dahulu ya tapi karena ada finally karena disini ada finally maka finally mendalui return ya mendalui return dari try block atau cash block jadi akan ditampilkan ini dulu ya console.log ini akan ditampilkan dulu ya yang dikatakan ah this is always executed ya Nah message ini akan ditampilkan dulu setelah itu baru setelah itu baru return-nya 10 bagi 2 itu 5 ya jadi ini dulu finally baru return-nya 5 nah lalu apa yang terjadi ketika kita jalankan dengan skenario console.log divide 10,0 ya kita masukkan disini 10,0 disini berarti try nya if Y sedang nol memenuhi syarat ya yaitu karena nol sedang nol nah karena disini memenuhi syarat apa yang terjadi dia akan throw new error ya dia akan dia akan melemparkan exception ya nah berisi message ini division by 0 is not allow ya dan setelah itu dia akan ke catch ya dia akan ke catch ini catch error ya dia tidak akan menjalankan return yang X bagi Y ini tidak akan ya Hai karena apa ya karena terjadi error ya kalau terjadi error di dalam block try ini maka message-message selanjutnya akan di-skip ya akan dilewati ya contohnya seperti disini return X bagi Y ya akan dilewati ya dan akan langsung masuk ke dalam catch nah disini jadinya kita bisa lihat cash error ya lalu console.log an error occurred error.message terus ya akan ditampilkan disini ya jadinya an error occurred division by 0 is not loud ya tapi setelah itu dia ketemu return disini ya return undefined nah undefined nya ini belum ditampilkan ke layar ya karena apa kayaknya ada finally maka dia ke finally dulu tampilkan message ini yang dalam console.log yaitu this is always executed dan selanjutnya ya setelah itu terakhir kali baru undefined ya jadi jadi disini sebenarnya outputnya ya Hai yang pertama yang pertama akan ditampilkan an error occurred ya division by 0 is not loud ya disini ini karena masuk ke dalam console.log di dalam catch ini dan setelah itu dia akan menjalankan finally ya finally ya this is always executed ya seperti ini regardless of whether an error occurred or not ya dan disini selanjutnya dan setelah selesai ini dua message ini baru undefined akan ditampilkan ya jadi cara caranya ya maksudnya cara jalannya itu control flow nya itu mulai dari try masuk ke if di dalam ini lalu dia tidak menjalankan return x bagi y karena ada exception ya langsung ke catch block ke catch block di jalankan console.log nya tapi dia tidak menjalankan return undefined dahulu karena ada finally ya dia ke finally dulu dijalankan setelah finally selesai dijalankan return undefined nah itu yang terjadi ya untuk divide 10,0 lalu untuk yang terakhir itu console.log divide 8,4 ya outputnya sebenarnya juga tidak langsung dua ya sama seperti yang pertama ini sebenarnya outputnya yaitu dia akan sebenarnya sebenarnya dia menjalankan ini ya itu x bagi y karena dia tidak tidak memenuhi syarat if y sama dengan 0 ya tapi karena ada finally maka ketutupan ya ketutupan yang kemas istilahnya ya ketutupan jadi finally dulu dijalankan seperti ini nah baru dijalankan return x bagi y baru dua jadi harusnya di sini tampil dulu this is always executed ya Nah setelah itu baru ditampilkan dua Oke jadi seperti itu ya control flow nya yaitu aliran programnya ya bagaimana aliran programnya itu berjalan oke sekarang kita akan lanjutkan dengan catch binding apa itu catch binding ya nah catch binding yaitu ketika exception dilemparkan di dalam try block ya exception var misalkan E dalam catch E ya hold-hold itu dia memegang memegang ya memegang atau memiliki nilai exception ya jadi E ini memiliki nilai exception A kita bisa menggunakan binding ini untuk mendapatkan informasi mengenai exception yang mana sebelumnya dilemparkan ya binding ini hanya tersedia dalam scope dalam scope catch block ya dia tidak perlu single ID tidak kita bisa menggunakan destructuring untuk assign multiple ID ya pada pada satu lain pada satu lain nah ini destructuring array sebenarnya ini akan kita bahas di video-video selanjutnya ya bagaimana cara melakukan destructuring array tapi untuk saat ini kita akan lihat ya kalau contoh source code ya di sini try throw new type itu namanya new type LOR ya Ops lalu catch name, message berisi console.log name dan console.log message ya di sini apa artinya yang dikatakan binding ya binding nah binding ini adalah name dan message ini ya name dan message ini sudah dibuind dengan catch ya sudah dibuind dengan catch jadi binding ini hanya tersedia di dalam catch block jadi name, message ini hanya ada dalam catch block jadi misalkan dibawahnya ini ada finally block ya finally block nggak bisa pakai name sama message ini nggak bisa pakai name dan message variable ini nggak bisa kenapa kenapa karena udah dibuinding udah diikat udah diikat terhadap catch block ini ya ini yang disebut this binding is only available in the catch block scope ya ini maksudnya nah disini kita bisa menggunakan binding ini seperti ini dikatakan juga ya kita bisa menggunakan binding ini untuk untuk mendapatkan informasi dari exception yang mana dilemparkan nah jadi ini exception yang dilemparkan yaitu tipenya tab LOR ya dengan message OPS nah kita bisa dapetin namenya namanya apa yaitu tab LOR disini dan message-nya apa yaitu message-nya OPS ya jadi kalau disini kita define ya kita define nama variable lain misalkan 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 kita define lagi let name apa dengan apa itu nggak bisa ya karena apa karena ini sudah ada gitu nama variabelnya dia sudah di binding dengan catch sini ya jadi di dalam blog catch ini sudah ada nama variable name dan message Hai Nah disini dikatakan binding dibuat oleh catch klaus ya hidup-hidup artinya dalam kata lain berlaku ya berlaku di skop yang sama dengan cash block ini ya sehingga setiap variable yang dideklarasiakan di dalam cash block tidak tidak bisa memiliki nama yang sama dengan binding yang dibuat ya dengan cash klaus ya ya seperti yang saya jelaskan tadi kalau kita ingin melakukan tambahan misalkan let name sama dengan 5 nggak bisa ya nggak nggak bisa gitu itu artinya kenapa karena ah di sini dikatakan nggak bisa punya nama-nama yang sama ya dengan binding yang dibuat oleh catch ini nggak bisa ya jadi setiap variable yang kita declare sini jadi let let harus let X ya itu boleh ya kalau far Y misalkan itu boleh juga nggak masalah tapi kalau far message itu nggak bisa ya karena dia sama di sini ya sama dengan bindingnya sama dengan yang sudah dibinding oke itu artinya Oke kita lanjutkan lagi dengan finally block ya apa itu finally block ya Nah di sini dikatakan finally block terdiri dari statement ya pernyataan ini untuk execute ya setelah try block dan cash block di execute tapi sebelum statement yang mengikuti terdiri try catch finally block ya jadi artinya sebelum kode-kode sebelum kode-kode di luar dari try catch finally block ya itu finally akan di execute dulu ya setelah try block dan cash block Nah lalu di sini dikatakan control flow ya akan selalu masuk ke finally block yang mana bisa diproses dalam satu ya satu dari tiga cara berikut ini ya yaitu dengan segera ya immediately setelah try block finish execution secara normal ya tapi tanpa exception yang dilemparkan ya dan yang pertama ini ya kemungkinan yang pertama cara yang pertama ini bisa terjadi kalau misalkan tidak ada exception ya yang dilemparkan ya tidak ada exception berarti tidak ada throw sesuatu itu tidak ada error yang terjadi ya karena kalau throw exception itu kan kita buat sendiri gitu kita bisa throw exception sendiri tapi kalau ada error tanpa throw juga bisa terjadi ya Nah itu tidak ada sama sekali ya Nah jadi dari try block jadi tanpa masuk ke dalam cache dulu langsung ke finally nah ini skenario pertama lalu skenario kedua yaitu dengan segera setelah cash block menyelesaikan eksekusi secara normal secara normal ya Nah ini yang kedua ya jadi bisa juga dia setelah menjalankan try ya lalu tiba-tiba ada exception ya ada exception dia masuk ke catch dia masuk masuk ke catch ya lalu secara masuk ke catch juga catch selesai nah setelah catch selesai baru masuk ke finally nah lalu yang ketiga yang ketiga ini agak menarik ya kita bisa lihat ya dijalankan dengan segera sebelum control flow statement return throw break atau continue di eksekusi dalam try block atau catch block ya Nah di sini di sini ada empat ya empat itu throw break dan continue ini sebenernya enggak enggak bisa diambil langsung general seperti ini ya ini mungkin konsep aja ya ini konsep aja tapi sungguhnya dalam praktek kita kita nggak bisa ambil langsung secara general ya bahwa return throw break dan continue ya akan di eksekusi dalam try block atau cash block ya jadi langsung jadi bahwa finally ini langsung di eksekusi ya sebelum menemukan return atau throw atau break atau continue ya di dalam try block atau cash block tidak tidak seperti itu sebenernya seperti itu sebenernya itu case by case contohnya case by case ya seperti yang sudah kita bahas di di site sebelumnya ya yaitu kalau misalkan menggunakan try catch finally yang biasa ya maka memang benar di sini finally akan secara langsung ya dijalankan ya sebelum return ya sebelum return di dalam try block atau cash block ya tapi yang jadi masalah ya Hai dia menjalankan throw dulu di dalam try ya sedangkan menurut teori ini harus ya kalau kita anggap general gitu kita anggap umum maka bahkan sebelum throw ah finally harus sudah dijalankan dahulu tapi nyatanya throw di jalankan dahulu ya di dalam try block ya dan setelah itu baru finally baru finally dan terakhir kali return ya return di dalam try block atau cash block nah seperti itu jadi ini a case by case sebenernya ya dan nanti ini kita akan lihat di site-site selanjutnya ya bahwa kalau misalkan di di dalam nested ya nested try itu try catch finally block di dalam di dalam try block ya jadi nested try jadi ada try catch finally block tapi di dalam try block nah itu kasusnya juga akan berbeda lagi ya kasusnya akan berbeda lagi memang throw emang di sana kita akan lihat nanti bahwa throw throw akan dimas ya throw akan dimasatnya throw tidak akan dijalankan akan tertutup ya akan tertutup karena finaly block dijalankan lebih dahulu ya sebelum throw statement ya yang berada dalam cash block tapi itu hanya terjadi jika Hai jika ya itu ada di dalam nah di dalam nested ya nested sehingga throw-nya itu throw-nya itu mau mau melemparkan kembali ke parent ya ke parent kepa buka parent ya istilahnya ke apa yang membungkus ya gitu ya ke yang membungkusnya yaitu try catch finally yang membungkusnya Nah itu kita akan lihat di di site berikutnya nah disini dikatakan ya jika sebuah exception dilemparkan dari try block bahkan ketika nggak ada catch block untuk menghandle exception tersebut finally block masih tetap akan di eksekusi ya masih tetap akan dijalankan di dalam mana kasus itu exception akan masih di throw ya di throw dilemparkan secara imediatif ya ya sesegera mungkin ya setelah finaly block selesai eksekut ya Nah disini dikatakan exception akan di throw yes sesegera mungkin setelah finaly block finish executing nah disini lain lagi nih ceritanya ya jadi kenapa tadi seperti yang saya katakan bahwa untuk poin ketiga ini ini case by case ya case by case sebenarnya jadi enggak pasti ini berlaku semuanya gitu berlaku general enggak tapi case by case tergantung bagaimana kodenya ya Nah disini juga dikatakan ya kalau kodenya itu cuma ada try dan finally tapi tidak ada case nya ya maka apa yang terjadi ya yang terjadi itu ya finally block ya finally block akan dijalankan terlebih dahulu ya finally block akan dijalankan terlebih dahulu setelah itu baru throw nya yang di dalam try ya jadi kenapa dikatakan disini dimana kasus exception masih dileparkan ya dengan segera setelah finally block menyelesaikan eksekusinya jadi finally akan dijalankan dulu sebelum throw tapi dengan syarat tanpa adanya catch itu hanya try dan finally ya jadi disini merupakan benar-benar per per case ya case by case gitu per case maksudnya apakah try catch finally nya di dalam nested ya apakah try finally tidak ada catch ya Nah itu bagaimana bagaimana dia kontrol flownya ya jika ada ini return throw break maupun continue lalu disini dikatakan kontrol flow statement yaitu return throw break dan continue ini di dalam final block akan menutupi setiap nilai-nilai akhir ya dari try block atau case block ya memang benar seperti yang sudah kita lihat ya di di slide-slide sebelumnya ya contoh-contoh programnya ya bahwa finally block kalau misalkan ada ya di sana tidak ada itu ya tapi sebenarnya kalau finally block itu ada return-nya maka return dari try maupun catch itu itu tidak akan dijalankan lagi ya jadi akan dimas akan ditutup ya seperti itu Hai Nah lalu disini katakan ah secara umum ide yang buruk ya untuk memiliki pernyataan kontrol flow di dalam final block ya berarti di dalam final block lebih baik ya hanya berisi kode untuk clean up aja ya jadi katakan only use it for clean up kode ya hanya gunakan final block untuk clean up kode jangan menggunakannya untuk yang lain-lainnya karena apa karena kalau kita gunakan untuk yang lain-lainnya bisa terjadi banyak elor ya Hai yang tidak diinginkan dan kontrol flownya juga sulit-sulit untuk kita tebak ya apa yang sebenarnya yang akan akan terjadi gitu Hai Oke kita lanjutkan lagi dengan final block mask example mask apa artinya mask itu artinya seperti ditimpa ya menutupi gitu ya dia menimpa dengan cara menutupinya gitu nah jadi di sini yang dikatakan itu contoh ya kode final block mask ya Hai nah disini kita bisa lihat fungsi duit ya lalu dia akan menjalankan try return 1 lalu finally return 2 kalau kita jalankan duit ini yang sudah saya terangkan ya di saya sebelumnya dia akan return 2 return 2 ya return satunya udah nggak dijalankan lagi ya karena finally dijalankan lebih dahulu sebelum return di dalam try ya kita bisa lihat di sini ini hanya try dan finally tidak ada catch tidak ada catch ya maka kalaupun di sini ada throw maka throw-nya menurut teori yang sudah kita pelajari sini ya bahwa tetap ya tetap throw-nya itu akan dijalankan tapi belakangan ya setelah finally setelah block finally ini nah disini kebetulan try-nya hanya berisi di return jadi kita bisa lihat bahwa finally block ini melakukan mas ya melakukan masih itu menutupi ya karena sudah return dianggap sudah selesai ya kayak kalau di finally udah dari itu nantinya kodenya udah dianggap selesai kan try catch block eh try catch finally bloknya sedangkan diri di try ini ada return 1 ya ditutup enggak enggak sempat dijalankan istilahnya ya jadi return 2 return 1 sudah tidak dijalankan lagi jadi dimas istilahnya seperti ketutupan gitu nah jadi dikatakan di sini dalam contoh ini try block mencoba untuk return 1 tapi sebelum return ya kontrol flow ya aliran kontrol sudah masuk ke dalam block first finally block dulu pertama kali ya sehingga finally block nilai-nilai itu dari final block ini di return ya dikembalikan terlebih dahulu nih dan hasilnya ya try tidak dijalankan terai punya itu tidak dijalankan Oke kita lanjutkan dengan nested try block example nah ini yang tadi adik saya sebelumnya udah saya bahas sedikit ya mengenai nested try block yaitu try block di dalam try block nah disini dikatakan jika finally block Hai mengembalikan nilai mengembalikan value maka nilai tersebut menjadi return value ya dari keseluruhan try catch finally statement Hai tidak berlalu apakah return statement dalam try dan catch block ya tidak berlalu dengan setiap return return statement di dalam try dan catch block ini berarti ditutupin ya seperti yang kita sudah bahas di slide sebelumnya hal ini termasuk exception ya pengecualian yang dilempar ya throw di dalam cash block di dalam cash block nah sesuai ya dengan teori yang tadi tapi ini kan per-perapa per-catch ya per-case jadi dikatakan dia akan menutupi throw juga tapi sebenarnya yang ditutupi dalam hal ini enggak general itu enggak enggak secara umum berarti dia menutupi throw tidak ya tetapi dalam case ini dalam case ini kita bisa lihat dia memang menutupi throw jadi bagaimana cara program ini bekerja itu kita bisa lihat ya ini anem function itu fungsi yang tidak punya nama ya Nah di sini try ya lalu di dalamnya sini juga ada try catch finally block nah disini try dia akan melemparkan new error Ops ya karena terjadi error ya throw exception jadinya nah lalu ditangkap catch x console.allure inner x2 message lalu throw x lalu jadi jalankan finally juga console.block finally ya Nah tapi ketika dijalankan ini program ini kita bisa lihat ya dijalankan ini fungsinya apa yang terjadi yaitu dia akan nge-print ini ini inner Ops finally tapi tidak Outer Ops Nah apa yang terjadi sebenarnya di sini ya Bagaimana control flow nya Nah apa yang terjadi itu pertama-tama dia akan jalankan program ini masuk ke try yang pertama ini lalu setelah itu masuk ke trai yang kedua ini lalu dia throw exception troni error Ops masuk masuk Ops ya jadi catch Ops disini ya Hai catch Ops ya Nah lalu disini console.allure artinya tampilin error nah dia akan tampilkan jadi ya inner Ops ya tapi sebelum sebelum throw x ya sebelum throw x ya dia akan menjalankan finally dulu ya itu mencetak layar finally jadi akibatnya tampilnya seperti ini aja inner Ops finally kenapa karena setelah jalankan final ini dikatakan dikatakan ya yaitu return return artinya selesai ya ditutup try catch finally block ini dari turn udah selesai udah ditutup akibatnya throw x ini ya throw x ini kalau memang sampai bisa berjalan ya kalau memang sampai bisa berjalan jadi misalkan returnnya disini tidak ada di dalam finally block ini ya dan throw x jadi bener-bener bisa berjalan apa yang terjadi yaitu dia akan melemparkan kembali elor ini ke blok Hai try yang 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 mengencapsulate dia yaitu otter try ya istilahnya ke otter try yaitu try block yang di luar ya jadi dia akan lempar nih throw x jadi akan lempar ke trai ini ke trai block ini ke trai block yang di luar ya apa akibatnya setelah dilempar ke trai block yang di luar akan di catch oleh catch block yang di luar yaitu catch x akan tampilkan outer outer Ops ya jadi harus ya kalau tanpa return di sini ya apa yang terjadi itu inner Ops finally dan yang terakhir yaitu outer Ops ya outer Ops kalau tidak ada return tapi karena ada return dikatakan try catch finally block ini ya yang di dalam trai block ini yang dalam trai blocking ini nih ya sudah selesai sudah ditutup semuanya nah lalu apa yang terjadi yaitu throw x ini tidak dijalankan ya jadi kenapa dikatakan jika ada return ya di dalam final maka dia akan mas ya mas throw disini tapi tentu throw yang di trai ini tidak dimas sama dia tapi throw yang di dalam cat sini jadi hati-hati kenapa saya katakan di sini per case ya per kasus-kasusnya seperti apa ya Hai Oke kalau dalam kasus ini memang benar Hai sorry memang benar return memang benar dalam kasus ini boh return menutupi throw ya mas throw yang ada di dalam catch ya tapi tidak berarti dia menutupi apa yang ada di dalam trai nah jadi di sini bisa dikatakan outer Ops tidak dilemparkan ya karena return di dalam final block nah hal ini juga bisa diterapkan ke setiap nilai yang di return dari catch block ya hal ini juga hal yang sama juga ya hal yang sama ya hal ini juga bisa di di apply bisa diterapkan juga ke nilai-nilai yang di return dari cash block ya jadi maksudnya Nah kalau di sini bukannya throw tapi return ya maka return tersebut di dalam cash block ini juga tetap tidak akan dijalankan Hai ya Jadi kalau misalkan di sini bukan throw x tapi cuma berisi return dua misalkan itu return dua tidak akan dijalankan karena sudah keburu ditutup oleh finally dan punya return jadi finally punya return melakukan masih penutupan Nah itu artinya Oke terima kasih semuanya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati